Coy-coy sekalian juga pasti tahu kalau di masa lalu jalur perairan itu penting sekali. Wilayah-wilayah strategis yang ada dalam jalur perairan pun menjadi incaran negara-negara yang menjelajah, perang ataupun dagang. Ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869, perairan Aceh pun jadi wilayah yang strategis karena digunakan sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Belanda yang sedang gencar-gencarnya menaklukkan Nusantara akhirnya menganggap Aceh sebagai sasaran empuk. Tetapi keinginan Belanda terhalang oleh Traktat London, perjanjian yang dibuat oleh Belanda dan Inggris pada tahun 1824. Salah satu isi dari perjanjian ini menyebutkan bahwa Belanda harus menghormati kedaulatan kerajaan Aceh. Perjanjian ini pun membuat Belanda tidak bisa melakukan apapun terhadap Aceh. Akhirnya, Belanda dan Inggris mengatur perjanjian lain, yaitu Traktat Sumatra. Pada intinya, perjanjian itu memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekosaannya di Pulau Sumatra. Perjanjian itu jelas membuat kerajaan Aceh merasa terancam. Mereka pun berusaha mencari bantuan dari beberapa negara lain. Mengetahui pergerakan diplomatik Aceh, Belanda pun tidak diam saja. Wakil Presiden Hindia FN Niewenhuzen bahkan datang langsung ke Aceh untuk meminta penjelasan. Saat kedatangannya, Wakil Presiden Hindia juga menyampaikan sebuah petisi yang menuntut agar Aceh tunduk terhadap Belanda. Tentu saja pemimpin kerajaan Aceh Sultan Mahmud Syah menolak petisi ini. Saking lamanya perang Aceh, para sejarawan pun membagi peristiwa ini ke dalam empat fase. Fase pertama perang Aceh terjadi pada tahun 1873 setelah pernyataan perang dikumandangkan oleh Belanda. Kerajaan Aceh pun segera menyiapkan diri untuk melawan. Perang pun dimulai, 3.000 pasukan kenil Belanda mendarat di pantai Seurumen. Pada tanggal 5 April 1873 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler. Sedangkan pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah. Lalu siapa yang menjadi pemenangnya? Aceh dengan segala kekuatan dan strateginya berhasil memukul mundur Belanda. Fase kedua di tahun 1874 hingga 1880. Walau kalah, Belanda tidak menyerah begitu saja. Pasukan Belanda segera mengatur strategi baru yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Zwieten. Pada serangan yang kedua, Belanda berhasil menguasai Istana Kesultanan Aceh Darussalam. Tetapi memang itu menjadi momen yang tepat karena saat itu pasukan Aceh sedang meninggalkan Istana untuk bergerilia. Pada fase ini, para pejuang Aceh seperti Teku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cud Nyadin berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk bergerilia melawan Belanda. Ternyata, strategi ini berhasil membuat Belanda kewalahan. Fase kedua pun kembali dimenangkan oleh Aceh. Kegagalan demi kegagalan yang diterima oleh Belanda tidak menyurutkan semangat mereka dalam menguasai Aceh. Justru Belanda makin lihai menyusun strategi. Kali ini, mereka menggunakan siasat dari dalam. Christian Snoke Hurgronji merupakan seorang ahli bahasa Arab dan agama Islam yang dikirim oleh Belanda untuk mendekati para ulama Aceh. Ia menyamar dan menggunakan nama samarannya yaitu Haji Abdul Ghaffar. Penyamaran ini ia gunakan untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya tentang Aceh yang nantinya akan dilaporkan ke pasukan Belanda. Tapi ternyata pihak Aceh pun melakukan hal yang sama. Suami Cud Nyakdien, Tiku Umar berpura-pura menyerah kepada Belanda. Belanda pun menghargai keputusannya itu dengan menjadikannya panglima dan diberi gelar Tiku Johan Pahlawan. Tidak hanya itu, Tiku Umar juga diberikan kesatuan tentara yang berjumlah 250 orang. Alih-alih menyerang negaranya sendiri, Tiku Umar justru melakukan serangan balik melawan pasukan Belanda pada tanggal 29 Maret 1896. Peristiwa ini dikenal dengan nama Hetverat van Tiku Umar atau pengkhianatan Tiku Umar. Jelas, respon Belanda adalah marah besar. Mereka pun segera menagih laporan dari Snog. Barulah Belanda mengetahui bahwa kekuatan Aceh selama ini adalah semangat yang didasarkan pada tali persaudaraan sesama muslim. Berulang kali kalah, akhirnya Belanda menemukan strategi yang sesuai. Belanda membentuk Kops Markhaus. Pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang dibawahi pimpinan Belanda. Dengan pasukan ini, strategi Gerilya Aceh dapat mudah dikalahkan. Bahkan pada tahun 1899, Tiku Umar tewas pada pertempuran di Meulaboh. Tewasnya Tiku Umar tidak mematahkan semangat juang rakyat Aceh. Perjuangan masyarakat kini dipimpin oleh Cud Nyadien bersama Pocut Beren. Sayangnya, pertahanan rakyat Aceh semakin lama semakin melemah karena terus mendapatkan tekanan dari Belanda. Perjuangan rakyat Aceh berada di titik terendah ketika Cud Nyadien ditangkap pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1910. Kematiannya menjadi tanda berakhirnya perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Ketika Belanda mengalahkan suatu daerah, daerah tersebut tentu berada dalam kuasa mereka. Begitu pula dengan Aceh. Aceh mau tidak mau tunduk dan mengakui kedaulatan Belanda, serta menyerahkan seluruh wilayahnya. Kerugian yang sangat besar juga dirasakan oleh Belanda. Mereka mengeluarkan sumber daya yang tidak sedikit untuk membiayai perang yang berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian banyaknya korban yang gugur tentu meninggalkan luka bagi kedua pihak yang terlibat. Dari sini kita bisa belajar bahwa segala bentuk peperangan menghasilkan kerugian yang begitu besar bahkan bagi pihak yang menang. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Enjoy!